5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 1, subtema 4, pembelajaran yang keempat Untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar Kita langsung saja ya ke materinya Perkembang biakan tumbuhan dengan umbi Perkembang biakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang Nah ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang Bawang dan bunga baku berkembang biak dengan umbi lapis Nah kita lihat disini ya Untuk bawang itu kan adik-adik kalau pernah mengupas bawang Itu dalamnya berlapis-lapis Maka bawang ini berkembang biaknya dengan umbi lapis Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar Nah ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar Ada bengkoan, wortel, lobak, singkong Itu berkembang biaknya dengan umbi akar Apa persamaan dan perbedaan yang terlihat Dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang? Persamaannya sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan adik-adik Jadi itu nanti yang akan bisa dikonsumsi oleh manusia Itu tempat cadangan makanannya itu Nah perbedaannya umbi akar itu menyimpan cadangan makanannya itu di akar Sedangkan umbi batang menyimpan cadangan makanannya di batang Dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji Misalnya umbi lapis bawang merah Ada juga persamaan dan perbedaannya seperti ini Kak Citra buat dalam bentuk tabel Persamaannya terdapat di dalam tanah Lalu persamaan yang kedua Tempat menyimpan cadangan makanannya sama Nah yang ketiga dapat digunakan sebagai alat perkembang biakan Untuk perbedaannya umbi batang itu terbentuk dari batang yang mengembang Kalau umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang Umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk-tumpuk Lalu umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang Perbedaannya lagi untuk umbi akar Tumbuh tunas pada bagian umbi akar Untuk umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun Lalu perbedaannya Biasanya untuk umbi batang ini memiliki akar tunggang Lalu untuk umbi akar itu memiliki akar serabut Dan untuk umbi lapis juga memiliki akar serabut Nah itu persamaan dan perbedaannya Ini adalah contoh perkembang biakan tumbuhan bawang merah Nah adik-adik Bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin Dan dalam proses perkembang biakan kawin Penyerbukan bawang dibantu oleh lebah Dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji Yang siap tumbuh sebagai individu baru Namun proses ini memakan waktu yang lama Sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini Selain dengan cara kawin Bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin Yaitu dengan umbi lapis Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi Perkembang biakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini Dengan menanamnya maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut Cara ini adalah cara yang paling cepat Yang digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru Karena prosesnya cukup sederhana Jadi kita tinggal menanam aja bawangnya adik-adik Nah nanti bawangnya sendiri akan bertumbuh seperti ini alurnya Menanam umbi batang atau singkong tergolong yang paling mudah adik-adik Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut Ini adalah cara menanam singkong Jadi batangnya saja tinggal kita tanam nanti akan tumbuh adik-adik Jadi tidak perlu kita menanam bijinya ya Karena singkong sendiri bukan tanaman yang berbiji Cukup batangnya saja Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan Nah disini ada permainan lompatan Nah lompatan ini bisa kalian ukur panjangnya lompatan kita itu menggunakan batang singkong Cara bermain lompatan ini adik-adik Nah siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan Siapkan batang untuk alat mengukur lompatan Mulailah mengambil ancang-ancang Berlarilah sampai garis batas lompatan Melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut Beri tanda batas hasil lompatanmu Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya Jadi kalian bisa menghitungnya dengan batang singkong tersebut Nah yang paling jauh itulah yang pemenangnya Berbagai jenis umbi-umbian Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk Mereka bekerja bersama-sama Mereka membagi tugas dengan merata Sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan Ini adalah contoh makanan yang berasal dari jenis umbi-umbian yang ada di Indonesia Nah biasanya bisa dibuat roti, klepon, getuk, dan lain sebagainya Nah ketika kamu bekerja bersama-sama dengan temanmu Coba bagilah tugas kalian dengan adil Supaya pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik Karena jika kita bekerja sama Maka pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan akan cepat selesai Demikian tadi adik-adik pembahasan untuk mata pelajaran tematik Tema 1 sub tema 4 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran kali ini membantu kalian saat kalian belajar di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Dadah adik-adik dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa